Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita lanjutkan untuk materi praktikum pemprograman web 2 Nah untuk kali ini kita akan membahas tentang CRUD atau GRID, READ, UPDATE, DELETE di dalam kode Igniter Nah mungkin untuk kurutannya kita tidak GRID dulu Tetapi lebih ke READ dulu bagaimana kita membaca Database di dalam kode Igniter Dan bagaimana konsep MVC atau model view controller Di dalam kode Igniter itu bekerja Oke yang pertama disini kita Disini ya Kita coba untuk buat database dulu dengan nama CRUD Kita coba buka Jangan lupa untuk Apa namanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apacad dan My My SQL nya Untuk ketika kita untuk memanipulasi basis data Nah coba kita buka Buat database dulu Berarti localhost slash php admin Disini Jadi Kita coba untuk menyamakan ini Kita buat database namanya CRUD Dengan tabel namanya adalah karyawan Disini berarti kita coba Buat new Namanya adalah CRUD Kita GRID Terus tabel namanya adalah karyawan Kita buat nama tabel Kolomnya ada Satu, dua, tiga, empat, lima, enam Ada enam Berarti kita isi Number of kolomnya adalah enam Kita klik go Maka akan muncul tampilan seperti ini Dan kita isi Kita urutkan sesuai ini Disini ada ID underscore scar Tipenya integer Lengnya adalah 11 Dia primary key dan auto increment ID car Tipenya integer Disini Lengnya atau value nya adalah 11 Index nya disini adalah primary Disini primary ID car ya Klik go Terus AI itu adalah auto increment Kita cendang saja Gunanya untuk Ketika nanti ada penambahan Itu otomatis Dia akan mengurutkan Menambah satu dan seterusnya Terus Setelah ID car itu adalah Nama car Varchar 100 Terus Nama Nama car Nama car ya Nah disini adalah Varchar 100 Terus Nomor HP Nomor HP Varchar 20 Email 50 Nomor HP Varchar 20 Terus email Varchar 50 Alamat Varchar 200 Jenis ke 100 Alamat Varchar 200 Jenis ke Jenis ke Adalah jenis kelamin Varchar berapa nih 100 Nah ketika sudah Disini kita akan Klik save Ketika sudah terisi semua Maka tampilannya kira-kira Seperti ini Nah kira-kira Kalau kita lihat disini Kira-kira hampir sama Terus isi tabel karyawan tersebut Dengan data di bawah ini Berarti cara mengisinya Kita klik insert Disini Insert Langsung 2 Saja Disini Edit karyawanya Karena auto increment Tidak perlu diisi Langsung nama karyawanya Adalah Apa nih Budi Nomor HP nya Gak usah sama Tidak apa-apa 08 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Email nya Seumama Budi At Gmail Dotcom Alamatnya Semarang Jenis kelamanya Adalah lagi Lagi Yang kedua Susi Gak perlu sama Terus Tinggal isi di bawahnya juga Indon nya nanti Diotomatis Hilang Ketika kita Mengisi ini Jadi karyawan kita kosongkan Nama karyawan adalah Susi Nah Otomatis dia hilang ya Ketika kita tap Terus nomor HP nya 08 1 98 7 6 5 4 3 2 Terus Email nya Seumama Susi At Gmail Dotcom Alamatnya Seumama Pekalongan Jenis kelamanya adalah Laki-laki Perempuan Sudah Ini kita sudah isi Terus Kita klik Go Disini Dia akan menyimpan Disini 2 rows Inserted Jadi dia sudah ter Apa namanya Sudah ter Insert Atau sudah ter Input Di dalam Tabel karyawan Cara melihatnya adalah Kita klik Brush Nah disini Disini dia Otomatis akan tampil Kira-kira Seperti ini Nanti tampilnya Sama ya Terus Langkah selanjutnya Adalah Tambah library Auto helper Di auto load Di kode Igniter Di folder Code Igniter Application config Kita cari auto load Kita lihat Di c Sam Htdoc Code Igniter Cari di Apa tadi Application Config Auto load Kita buka Ini Coba saya Hapus semua Kita cari Adalah Auto load Library Library Isinya adalah Database Kita cari Library Nah disini Auto load Library Arraynya kosong Kita Isi adalah Database Database Sudah Kita simpan Kita kembali Modul Kita edit File database .php Di Sama Di Foldernya Di Folder Config Tapi Nama File Adalah Database .php Disini Database .php Kita Buka Kita Sesuaikan Settingan Server Dari Database Kita Cek Di Ini Ya Code Igniter Application Config File Database Database .php Kita Kebawa Nah disini Ini hostname Sampai dengan Database Kita Lihat Eh Ya hostname Sampai dengan Database Kita Sesuaikan Hostname Localhost Username Database Adalah Ini Saya Menggunakan Sam Ya Username Default Adalah Route Password Nya Kosong Jadi Nggak Usah Produksi Database Adalah Yang Barusan Kita Is Crude 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 Kita Simpan Sama Kebetulan Sama Ini Setelah Itu Kita Buka File Roads Di Config Juga Kita Ganti Default Controllernya Ingat Ini Di Materi Yang pertama Dan kedua Sudah Saya Sampaikan Default Controller Itu Apa Yaitu Controller Utama Ketika Kode Eniter Kita Dijalankan Kita Ganti Yang Tadinya Awal Menjadi Default Controllernya Adalah Crude Disini Berarti Kita Buka Roads Di Dalam Folder Code Eniter Application Config Ada Roads Disini Default Controllernya Adalah Crude Kita Ganti Crude Berarti Kita Harus Punya Controller Crude Ya Benar Buat File Crude Di Controller Disini Kita Copy Saja Isinya Disini Kita Copy Kita New Disini New Kita Paste Nah Terus Kita Simpan Kita Simpan Di Dalam Application Controller Ini Save Step All Tab Kita Isi Name Namanya Adalah Crude .php Sesuai Dengan Modul Ya Benar Buat File Crude .php Kita Save Ini Kira-kira Isinya Terus Setelah Itu Kita Buat Model Namanya M Crude Disini M Underscore Crude .php Di Code Igniter Application Model Disini Jadi Kita Sudah Masuk Ke Model Kita Copy Saja Sampai Dengan Ini Kita Copy Kita New File Kita Paste Oke Terus Kita Simpan Di Model Jadi Di Application Terus Model Disini Ini Model Save Step Posisinya Adalah Kosong Baru Index HTML Kita Isi Kita Simpan Dengan Nama M Crude M Crude .php M Crude .php Kita Simpan Terus Sudah Kita Lanjutkan Ke View Disini Kita Buat File List .php Di View Kita Copy Paste Seperti Biasa Sampai Sini Ya Benar Ya View M Crude Oke Kita Copy Kita New Di Notepad Plus Plus Kita Paste Terus Kita Simpan Di View Isinya Namanya Adalah List Nama File Adalah List Kita Ke Application Terus View Kita Disini Adalah All Type Ini Arit Batka Kemarin Masih Ada Pembagian Perkalian Dan Seterusnya Masih Ada Kita Simpan Dengan Nama List Atau Kalau Biar Tidak B Sama Dulu Aja List .php Oke Sudah 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 Semua Terus Kita Coba Jalankan Ya Local Slash Kodek Sudah Berjalan Atau Belum Kita New Type Aja Local Hose Slash Kode Igniter Nah Otomatis Akan Muncul Otomatis Muncul Disini Nah Ini Ada Apa Apakah Sudah Sama Persis Ya Sama Persis Disini Mungkin Ini Ada Yang Kurang Kalian Jenis Kelamin Oke Saya Jelaskan Dulu Tadi Kan Ada Enam ID Nama Nomor HP Email Alamat Sama Jenis Kelamin Oke Saya Jelaskan Dulu Yang Pertama Adalah Autoload Autoload Ini Seperti Yang Sudah Jelaskan Di Materi Sebelumnya Bahwa Kodek Igniter Dia Akan Otomatis Memuat Apapun Yang Ada Di Dalam File Autoload .php Di Folder Config Nah Kebetulan Kita Memanfaatkan Library Code Igniter Untuk Database Jadi Kita Akan Manipulasi Basis Data Dengan Menggunakan Library Nya Code Igniter Terus Yang Kedua Adalah Konfigurasi Konfigurasi Database Di Sini Jadi Host Name Local Host Karena Terus Password Default Dari Sub Nya Adalah Kosong Terus Database Adalah Crude Nama Database Sesuai Dengan Ini Ini Nama Database Adalah Crude Terus Sudah Database Terus Route Ini Mengganti Default Controller Yang Namanya Index .php Slash Awal Apakah Masih Masih Jadi Apa Namanya Di Materi Tutorial Sebelumnya Kan Memang Kita Membah Form Nah Ini Awalnya Masih Controller Kita Hapus Kita Kembali Lagi Kesini Terus Ini Penjelasan Route Terus Untuk Controller Disini Controllernya Ada Perbedaan Dengan Controllernya Sebelumnya Dimana Kita Meloot Model Disini Jadi Disini Dis Loot Model Kita Akan Memuat Model Dimana Modelnya Itu Namanya M Crude Nah Untuk Penamaan Ini Sama Seperti View Jadi Kalau Ada Folder Di Modelnya Berarti Kita Menambahkan Nama Foldernya Dulu Tapi Karena M Crude Modelnya Kita Untuk Ini Kita Belum Ada Folder Berarti Langsung M Scrude M Scrude Ini Akan Mengacu Ke File M Scrude Di .php Di Folder Model Disini Oke Sebelumnya Saya Jelaskan Dulu Sebelum Ke Controller Lebih Jauh Kita Ke Model Cara Mendeklarasikan Disini Kita Kelas M Crude Jadi Mengasistirkan Mengidentifikasikan M Crude Ini Adalah CI Model Dia Dideklarasikan Adalah CI Model Terus Function Construct Disini Default Sama Index Nah Index Disini Kosong Model Jadi Kita Tidak Memerlukan Model Default Untuk M Crude Tetapi Kita Buat Function Get Data Disini Get Data Disini Itu Variable SQL Disini Kita Buat Variable Baru Namanya Variable SQL Disini Kalau Supaya Copy Saya Jalankan Di Di PHP Admin Disini Perintah SQL Kita Paste Paste Lo Belum Dicopy Tadi Kita Copy Dulu Kita Paste Paste Pake Control V Nah Bisa Terus Go Maka Akan Ambil Datanya Tapi Lebih Spesifik Ke Nama Field Sama Sebenarnya Kita Menggunakan Bintang Juga Sama Ini Menggunakan Bintang Juga Sama Cuma Memang Kelebihan Dan Kekurangannya Kalau Bintang Lebih Cepat Dalam Penulisan Kode Tapi Relatif Untuk Inisialisasi Atau Alias Untuk Nama Fieldnya Jadi Harus Sesuai Tapi Kalau Kita Menggunakan Ini Kekurangannya Salah Satunya Untuk Yang Bintang Itu Ketika Kita Tidak Harus Menampilkan Semuanya Kita Terpaksa Terpaksa Harus Ditampilkan Semuanya Walaupun Yang Ditampilkan Di Viewnya Hanya Beberapa Sedangkan Ketika Kita Langsung Menampilkan Nama Field Itu Relatif Lebih Ringan Daripada Menggunakan Bintang Kalau Perbedaannya Akan Kelihatan Ketika Data Tersebut Semakin Banyak Terus Yang Kedua Kelebihannya Ketika Kita Menggunakan Nama Field Itu Bisa Dialiaskan Jadi Untuk Membungkus Nama Field Itu Dengan Nama Lain Yang Kita Sesuaikan Terus Yang Kedua Disini Adalah Variable Query Variable Query Adalah This DB Database Nah Ini Kita Mengacu Ke Outload Tadi Library Outload Disini Kita Menggunakan Library Database Jadi Sintak Di Dalam Model Maupun Controller Itu Bisa Menggunakan Library Kode Igniter Untuk Manipulasi Basis Data Disini DB Query Jadi Akan Mengquerikan Variable SQL Dimana Variable SQL Isinya Ini Pertanyaannya Apakah Variable SQL Ini Harus Dideklarasikan Tidak Harus Kalau Disini Langsung Pakai Perintah Ini Boleh Tapi Secara Apa Namanya Untuk Membaca File Lebih Enak Seperti Ini Lebih Ringkas Terus Selanjutnya Adalah Kondisi If Variable Query Disini Variable Query Num Row Jika Jumlahnya Disini Lebih Besar Dari 0 Datanya Recordnya Dia Akan Mengeksekusi Disini Variable Result Sama Dengan Variable Query Result Array Jadi Akan Menghasilkan Data Array Disini Variable Query Free Result Ditampilkan Apa Namanya Hasilnya Terus Return Variable Result Mengembalikan Nilai Result Kemana Controller Ingat Konsep MVC Jadi Model itu Tidak Berhubungan Langsung Dengan View Tetapi Melalui Controller Begitu Juga View Tidak Bisa Berhubungan Dengan Langsung Dengan Model Tetapi Harus Berkomunikasi Dengan Controller Terus Jika Tidak Jika Datanya Itu Kurang Dari Atau Sama Dengan Nol Maka Dia Return Array Berarti Datanya Kosong Array Nya Adalah Array Kosong Terus Kembali Lagi Ke Controllernya Disini Function Index Itu Adalah Variable RS Data Ini Bisa Variable RS Data Bisa Data Terserah Kita Bikin Variable Baru Saja Variable RS Data Array Nya Adalah Result Isinya Adalah This M Crude Nah M Crude Disini Mengacu Ke Dalam Model 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 M Crude Dan Function Data Nah Ini Untuk Pemanggilan Function Di Dalam Model Code 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 Clash Function Adalah Get Data Berarti Dia Akan Mengeksekusi Ini Bukan Ini Gitu Ya Jadi Dia Akan Mengeksekusi Get Data Terus Selanjutnya Adalah This Load View Kita Akan Memuat Memuat View Namanya Adalah List Berarti Ada File List .php Variable RS Data Jadi Di Dalam List .php Dia Akan Dikirim Data Data Hasil Dari Model M Crude Dan Function Get Data Dari Model File Kembali Lagi Melalui Controller Nah Berarti Kita Harus Punya File List .php Di Folder View Terus Makanya Disini Kita Buat List .php Di Folder View Disini Disini Kita Buat Tabel Border 1 Ini Kalau Mau Membuat CSS Lebih Mempercantik Silahkan Background Ini Terus Kolomnya Adalah Ini Naman Nomor HP Email Alamat Terus Ini Kosong Ya Nanti Kita Isi Terus Variable Result Nah Disini Variable Result Diambil Dari Mana Diambil Dari Variable RS Data Dimana RS Datanya Adalah Result Mengacu Kesini Ya Langsung Variable Result Karena Dia Data Array Maka Kita Forage Kita Looping Menginisialisasikan Menggunakan Forage Yaitu Variable Result As Variable Value Jadi Variable Result Setelah Di Looping Di Loopingkan Dia Di Inisialisasikan Sebagai Variable Value Maka Untuk Menampilkan Ya Disini TR TD Itu Adalah Echo Variable Value Bukan Lagi Result Result Hasil Dari Dari Controller Sedangkan Yang Divue Adalah Variable Value Terus Nama Ininya Nama Field Nama Car Nomor HP Email Alamat Maka Akan Muncul Disini Itu Adalah Isinya Record Sesuai Dengan Nama Field Nah Kembali Lagi Kemahaman Tentang Select Menggunakan Bintang Atau Nama Field Seumama Seperti Ini Kita Di Dalam Model Disini Nama Car Kita Inisialisasikan Menjadi S Nama Kita Simpan Nah Ketika Controller Tidak Mengirim Model Secara Gelondongan Atau Secara Secara Utuh Maka Di Dalam List Disini Kita Tidak Menjadi Nama Car Lagi Kalau Nama Car Dia Kosong Atau Error Coba Kita Refresh Error Nah Harusnya Apa Harusnya Adalah Nama Disini Menjadi Nama Lagi Kita Simpan Kita Refresh Ya Kembali Lagi Ya Ini Fungsi Dari Select Di Dalam Database Mungkin Nanti Ada Bisa Lebih Detail Belajar Tentang Select Di Dalam Database Itu Macemnya Seperti Apa Dlain Sebagainya Perbedaan Mendasarnya Kalau Datanya Kecil Mungkin Secara Load Load Pemuatan Datanya Tidak Terlalu Signifikan Perbedaan Kecepatannya Tetapi Kalau Kita Bicara Data Yang Lebih Besar Itu Pasti Akan Berpengaruh Makanya Ketika Select Ini Mempengaruhi Kinerja Dari Aplikasi Web Kita Oke Tadi Disini Ini Ada Yang Kosong Belum Ada Isinya Kita Coba Isi Di Dalam List Ini Tidak Masih Ada Yang Kosong Ternyata Ada Jenis Kelamin Terus Isinya Recordnya Disini Kita Copy Saja Kita Paste Itu Adalah Namanya Jenis Skull Jenis Skull Jenis Skull Kita Simpan Kita Refresh Oke Sudah Muncul Ini Penjelasan Saya Tentang View Jadi Kita Sudah Masuk Konsep MVC Secara Secara Cederhana Yang Melibatkan Model View Dan Controller Jadi Modelnya M Underscore Skrut View Nya Adalah List .php Terus Kontrollernya Adalah Crude .php Ini Penjelasan Saya Untuk View Kita Akan Lanjut Nanti Selanjutnya Ke Crit Dan Sebagainya Jadi Untuk Pertama Kita Read Dulu Kita Membaca Dulu Basis Data Yang Sudah Ada Itu Saja Mungkin Penjelasan Saya Untuk Crude Awal Yaitu Membiasi Tentang Read Semoga Bermanfaat Terima Kasih Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima